Pemirsa rekaman video penjualan daging anjing di Pasar Senen Jakarta Pusat mengegerkan warganet. Sejumlah lapak di Pasar Senen diduga menjual daging anjing berdampingan dengan lapak penjual daging sapi dan ayam. Video amatir dari Komunitas Animal Defenders Indonesia merekam penjualan daging anjing di Pasar Senen Jakarta Pusat. Diduga penjualan daging anjing dilakukan di Blok 3 Pasar Senen berdampingan dengan lapak daging sapi dan kambing. Untuk memastikan jenis daging anjing yang terlihat berjejer di atas meja lapak perekam video menanyakan kepada pedagang. Dan diperoleh jawaban penjualan daging telah berlangsung sejak 6 tahun lalu. Ini anjing apa? Ini anjing. Nah, dipelihara tapi kan ya beda sama anjing. Video rekaman penjualan daging anjing ini pun viral di media sosial. Sementara itu terkait penjualan daging anjing di Pasar Senen Wakil Gubernur DKI Jakarta mengancang akan memberikan sanksi tegas kepada pedagang. Biasanya belum mendapat informasi ya dari Pasar Jaya laporannya. Namun jika benar ini akan ditindak ya. Akan ditegas dan diberi saksi sesuai dengan ketentuan. Nanti biar Pasar Jaya yang mengatur dan nanti ada aparat yang akan menyelidiki kasusnya. Karena ini melanggar undang-undang pelindungan pangan dan konsumen. Dinilai ada pebiaran Animal Defenders Indonesia juga melayangkan somasi kepada PD Pasar Jaya, Pemprov DKI, dan Kementerian Pertanian. Sejumlah daerah seperti Sukoharjo dan Karanganyar Jawa Tengah telah terlebih dahulu menerbitkan pelarangan penjualan daging anjing. Karena anjing secara kelaziman merupakan hewan peliharaan yang bukan untuk dikonsumsi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AI News, Belaporkan.